Intro Selamat sore yang anda menyaksikan Breaking News Lautan Raja Salman di Masjid Istiqlal, Jakarta Usai mengunjungi gedung MPR-DPR, Raja Salman tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Dan sambut kedatangan Raja, warga sudah berkumpul di Masjid Istiqlal Dan Reiska Ramdhani akan memantau kondisi di sana Silahkan Reiska Iya betul sekali Peter, seperti yang Peter sampaikan tadi Setelah memberikan pidato kenegaraan di gedung MPR dan juga DPR Ini Raja Salman sudah baru saja tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat Dan antusiasme masyarakat ini untuk menyambut kedatangan Raja ini sudah saya rasakan bahkan sejak subuh Ada beberapa warga yang datang sejak subuh ingin memastikan dan menyaksikan kedatangan Raja Salman siang hari ini Yang bisa saya tunjukkan pertama adalah di belakang saya masih ada antrian Meskipun Raja sudah datang ini antrian masyarakat jemaah ini ingin masuk ke dalam Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat Ingin menyaksikan dan melihat secara langsung bagaimana sosok Raja Salman Kemudian di sebelah kiri juga ada ratusan orang yang berdiri berkumpul menyaksikan iring-iringan dari Raja Salman dan juga rombongan Nah meskipun suasananya cukup panas disini namun saya melihat antusiasme masyarakat ini tidak runtuh gitu begitu ya Tidak luntur untuk melihat seperti apa kedatangan dari Raja Salman ini Nah meskipun kedatangannya di Masjid Istiqlal ini tidak lama hanya sekitar 30 menit saja Namun persiapan dari Masjid Istiqlal sudah dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu Bisa dikatakan memang persiapan ini sangat spesial sekali Ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan penyambutan dari tamu negara lain Nah jika misalkan biasanya kedatangan Barack Obama sebelumnya hanya memberikan rat karpet kemudian masuk ke dalam pintu VIP Untuk kedatangan Raja Salman ini menyesuaikan dengan kesehatan Raja Salman Maka kemudian dibangun lift khusus dan juga kamar mandi khusus untuk Raja Salman Di setiap kesempatan Raja Salman ini selalu meminta standar untuk kursinya setinggi 55 cm Nah tadi kami melihat kemudian para pengawal pada siang tadi sebelum kedatangan Raja Salman Juga membawa sebuah kursi yang kini sudah ditempatkan di tengah syaf Yang tentunya akan menjadi tempat di mana Raja Salman ini akan sholat tahiyatul masjid Sementara kembali ke Peter Baik Rizka Ramdani dari Masjid Istiqlal Jakarta Saat ini Raja Salman sudah tiba di Masjid Istiqlal dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo Dan rencananya Raja Salman ini bersama Presiden Joko Widodo akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid di Masjid Istiqlal Ini berbagai persiapan sudah dilakukan Masjid Istiqlal dari beberapa hari yang lalu Mulai dari persiapan lift di ruang VVIP yang khusus dibuat untuk Raja Salman Dan kalau kita lihat di layar saat ini ibadah sholat sudah dimulai Ya sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dua rakat Dan memang Raja Salman pada saat kunjungan di Masjid Istiqlal ini bukan hanya didampingi oleh Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo ini akan dibantu oleh Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin Kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar Kemudian juga Ketua Badan Pelaksana Masjid Istiqlal Muzamil Bashuni Ya tidak hanya Raja ini rombongan dari Presiden Joko Widodo maupun dari Raja Salman Turut melaksanakan sholat tahiyatul masjid Jika kita lihat ini Raja Salman melaksanakan sholat di kursi Ini kursi memang khusus dipersiapkan Bukan dipersiapkan oleh pihak Masjid Istiqlal Namun kursi ini khusus didatangkan dari Arab Saudi Ini sejak 15 Februari lalu didatangkan khusus melalui pesawat kargo Ini digunakan untuk salah satu syarat pihak Arab Saudi Untuk Raja Salman bisa melakukan sholat di Masjid Istiqlal Dan rencananya agenda Raja Salman berserta rombongan ini 30 menit lamanya di Masjid Istiqlal Jadi setelah melaksanakan sholat sunah Presiden Joko Widodo akan mengajak Raja Salman berkeliling Untuk melihat sekeliling dari Masjid Istiqlal Ya banyak persiapan khusus yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal Ini untuk menyesuaikan kedatangan dari Raja Salman Misalnya di ruang VVIP ini disediakan tempat istirahat khusus Kemudian lift khusus Ini yang dikerjakan oleh proyek yang dikerjakan oleh PT. Waskitakar Ini memang berkaitan dengan kondisi kesehatan Dan juga standar yang diberikan oleh pihak protokoler dari Arab Saudi Ya dan perkembangan informasi terkini rangkaian lawatan Raja Salman di Indonesia akan kami hadirkan dalam program NET16 Saya Peter Ngantung, selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!